Alhamdulillah jelang final Piala FF 16 2022 tim Nas Indonesia dapat 4 kabar gembira sekaligus Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Jelang Laga Pamungkas antara tim Nas Indonesia 16 vs tim Nas Vietnam 16 di final Piala FF 16 2022 Laga Pamungkas perebutan gelar juara pada turnamen ini akan digelar di Stadion Mangku Harjo Sleman Jumat 12 Agustus 2022 Sebelumnya Garuda Asia sukses mengalahkan Myanmar di babak semifinal lewat aduk penalti yang berakhir dengan skor 5-4 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal Dengan hasil ini, maka tim Nas Indonesia selangkah lagi bisa meraih trofi kedua di turnamen Piala FF 16 2022 Terakhir gelar juara berhasil direbut tim Nas Indonesia 16 pada Piala FF 16 2018 Demi mengwujudkan target ini semua, persiapan pun dilakukan oleh pelatih Bimak Sakti Jelang final Piala FF 16 2022 antara tim Nas Indonesia 16 vs tim Nas Vietnam 16 Empat kabar gembira hampiri tim Nas Indonesia sekaligus Kabar gembira yang pertama disampaikan PSSC PSSC berencana mengundang ke orang tua para pemain tim Nas Indonesia Pada saat final nanti, Syaz tadi sudah meminta kepada anak-anak untuk teknikal meeting apabila masuk final Maka orang tua mereka saya undang semuanya ke Yogyakarta untuk bisa nonton kata Muhammad Iryawan Pria yang akrab di Sapa Iwan Mule ini menegaskan jika PSSC siap menanggung biaya perjalanan orang tua pemain tim Nas Indonesia 16 Diharapkan semua pemain tim Nas bisa lebih bersemangat dan bisa memberikan hasil yang terbaik di ajang ini Kabar gembira yang kedua, PSSC akan memberikan bonus besar jika tim Nas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di final Piala FF 16 2022 Ya nanti kita akan berikan bonus bila tim Nas Indonesia menang atas Vietnam dan memberikan gelar juara untuk Indonesia Kabar gembira yang ketiga datang dari supporter tim Nas Indonesia Supporter tim Nas Indonesia siap memenuhi Stadion Mangku Harjo Sleman saat bertemu Vietnam U16 di final Piala FF 16 2022 Supporter tim Nas Indonesia menjelaskan datang mendukung tim Nas Indonesia untuk melihat tim Nas Indonesia meraih gelar juara Piala FF 16 2022 Kabar gembira yang keempat datang dari tim Nas Vietnam U16 Kemenangan tim Nas Vietnam U16 atas tim Nas Thailand U16 ternyata memakan dua korban pemain inti Vietnam U16 Mereka kehilangan jasa dua pemain untuk pertandingan final Hal itu dikarenakan keeper Pandin Hai keluar lapangan karena cedera saat melawan Thailand Sementara itu satu pemain Vietnam akan absen di laga final adalah gelandang Hong Chong Ho Ia masuk sebagai pemain pengganti Pemain bernomor punggung 12 itu mendapatkan kartu merah pada menit ke-85 Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 4 kabar gembira sekaligus hampiri tim Nas Indonesia U16 jelang final Piala FF 16 2022 Mari sama-sama kita doakan tim Nas Indonesia U16 dapat hasil yang maksimal di final Piala FF 16 2022 Terima kasih salam olahraga salam sehat semoga Indonesia selalu jaya jaya dan jaya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax